Terima kasih 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 Sabar malu Sabar malu Nah kan itu kan, nada-nada itu yang tidak semua orang bisa membawakan secara enak kan dapatnya gitu ya Itu biasanya kalau yang ketika menyanyi apakah dari cara menyanyinya dan segala macam, pernah gak memakai panutan atau berpikir pangcara kini, pangcara ne, pangcara itu itu pernah gak Betul gak pernah Artinya gak pernah pakai kepingin seperti penyanyi A gak Penyanyi terus serang penyanyi idola juga gak pernah punya dari dulu Apa adanya aja Suka-suka aja, tapi tidak artinya kepingin mengikuti gayanya seperti apa Pernah gak ada yang mengkritik gaya penampilan yang mus dan mungkin juga cara menyanyinya yang dianggap Ya kayak tadi mungkin ada orang mengatakan dari dulu polos banget Kalem banget gitu Kalau mengkritik gak sih Cuman gitu aja Dia bilang, cuman bilang Gaya yang mus seperti itu aja ya Artinya yang memang ya inilah yang mus apa adanya gitu ya Sederhana aja tidak berpikir untuk ibaratnya harus penampilannya seperti apa gak seperti itu ya jadinya Berarti yang mus lebih memilih untuk mengedepankan kekuatan lagu ya menyanyi gitu ya bukan penampilan aja Sebenarnya sih penampilan juga perlu Tapi memang begitu tiang adanya Inilah yang mus apa adanya gitu ya Nah kalau melihat ke depan ini setelah kemarin lagu nyusul gini apa lagi proyek berikutnya Masih banyak ada Masih banyak ada proyek Banyak proyek Untuk diri tiang lah Kalau lagu udah siap tinggal bikin video Itu dikerjakan dengan tim sendiri ya berarti dengan putra sendiri Iya Tim sendiri Kebetulan ada disini juga Kalau yang mus ngelihat lebih gini ya Artinya kita bicara kemudahan tadi ya Kalau dulu kan berpikir membuat rekaman video tim segala macam biayanya sebegitu besar Kalau sekarang kelola sendiri jauh lebih mudah lebih murah Atau gimana Yanmus rasakan Yang ngaran semen ya sendiri Atau anak Yang video juga Hampir tidak Hampir kita tidak mengeluarkan biaya lah jadinya Paling kita pas bikin kita keluarkan uang konsumsi Konsumsi aja Dan perawatan alat aja ya Sebetulnya Kalau butuh model paling untuk modelnya Atau model juga bisa minta tolong teman Iya bisa Kadang-kadang bisa Nah Kalau Yanmus punya keinginan artinya membikin semacam proyek bersama dengan sesama penyanyi-penyanyi senior yang dulu membangkitkan lagi boleh dibilang misalnya Kadang-kadang orang masih banyak kadang-kadang kangen dengan lagu-lagu yang lama punya sih Pak Manen kalau teman-teman yang lain mau ayo kita bikin konser apa misalnya nostalgia lagu-lagu lama ya kita kumpul bikin lagu bareng lagu proyek bareng penyanyi-penyanyi lama gitu ya kita nyanyi bersamalah Widi-Widi Anda kalau nonton ini mungkin juga Panji Kuning ada ajakan dari Yanmus ya bikin proyek bareng siapa tahu ini juga bisa nanti malah memotivasi dan memacu adik-adik yang sekarang ya untuk tetap berkarya gitu ya oke nah yang terakhir ada pesan atau apa yang yang Yanmus sampaikan kepada penggemar lagu pop Bali dimanapun khususnya penggemar Yanmus sendiri juga ya untuk penggemarnya Yanmus ada yang yang sampaikan selalulah apa namanya mendukung karya-karya Siniman Bali khususnya yang suka lagu Bali khususnya yang suka lagunya Yanmus mohon dukungannya semoga ke depan Yanmus bisa berkarya lebih-lebih lagi dan tetap memberikan karya yang enak untuk didengarkan gitu ya nah untuk penutup boleh gak dinyanyikan lagu yang belakang yang baru apakah sabar malu atau nyesel boleh mungkin kutipannya sedikit silahkan boleh yang mana aja makita ngambung apakah pengelingi makita ngambung angin kau hambung lih wirai janin nasi ini suba dadi bubur duga sepi dan sungguh munyinyin rara-rama ngangguan kita nyalangan liang pedidi menjudi sebihlah wahi nanti kedat matanai mara-rama marajanit tiyanyasa tappogun doke kakenne utang ngan chani ngan 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 Mara tamat di SMA Janilah karkuliah Aduh tiang minggu Aduh tiang pusing Ane jani Apo nekalkan ta Ya, ini lagunya pesannya mendalam banget ya Mudah-mudahan nanti para pendengarnya juga bisa memetik hikmah dari lagu ini Jangan sampai menyesal setelah terlambat Dan ini bisa memberi inspirasi Terima kasih Yanmus sudah mampir di Oke Made dan berbagi cerita tadi Mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi adik-adik Generasi penggemar lagu Bali berikutnya gitu ya Tetap selalu di Oke Made Dan jangan lupa Salam Cengkir Kopi Hangat I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I